Hai huh semifinal men dexter berhadapan dengan Anton ini dia kesternya menel doge dan juga audiprash at L underscore doge dan at audiprash ya buat teman-teman semua yang mau kenal lebih jauh respect guys respect respect casternya juga tahu guys sini L doge nah ini dia dexter melawan Anton jiji ini bakal jadi match yang sangat panas sih Iya kedua pemain ini aku confirm guys mereka adalah pemain terbaik di daerahnya masing-masing gede banget ya suaranya ingin aku kecilin dulu ya takutnya suarain gamenya kenceng guys ternyata tiba-tiba langsung mulai dan aku juga kaget dan disini sepertinya aku harus pindah guys aku pindah ke dexter aja ya facecam nya maaf dexter ya aku ganggu aku dibawa dexter aja deh Oke kita fokus game nya disini aku kalau aku kecilin suara kesternya mohon maaf ya teman-teman nggak papa ya karena kalau aku ngomong sambil aku denger itu pusing guys ya jadi dimaklumi aja disini kita udah lihat satu menit berlangsung sudah dexter disini bermain dek dua bangunan dengan mungkin lebih ke arah Mega Knight ya kalau dari prediksi ku temen-temen ya karena ini dek dua bangunan dua support five ball bait yang membutuhkan suatu tanker kemudian dari Anton sendiri disini bermain dek cycle Royal Hawk sekali lagi guys ini merupakan salah satu turnamen dan juga salah satu match yang bener-bener aku rindukan setelah sekian lamanya mungkin satu atau dua tahun aku nggak lihat beberapa pemain dari Indonesia saling bermain di turnamen yang bener-bener resmi seperti ini guys ya agak merinding juga aku nontonnya guys dan kita fokus lagi ke ingin disini kalau dari matchup aku bilang Anton cukup beruntung disini ya dia punya earthquake buat dua bangunan earthquake ini akan sangat amat berguna ditambah dia punya Valkyrie dan juga Royal Delivery yang sangat amat bisa diandalkan untuk menutup pergerakan ada Dexter dan Minin Horde kartu terakhir dari Dexter dari Anton sorry tapi disihir saja disana buit sihir ada firecracker apakah fireball akan melayang fireball dari Dexter tidak tanggung-tanggung tapi fireballnya miss oh oh Dexter dalam masalah tapi dia masih punya barbarian barrel buat nge-backup itu dia cannon card sudah turun ternyata Dexter menggunakan cannon card disana barbarian barrel tidak berhasil untuk membunuh firecracker tapi firecracker bakalan mati disana walaupun tower dari Dexter 1615 HP saja di tower sebelah kanan guys disini kok aku ngeri ya langsung mencoba untuk mendefense dengan Royal Delivery nya sekali lagi benar-benar defensive kartu dari Anton ini killer banget buat Dexter sementara jauh dari tadi kita lihat damage yang masuk ke tower Dexter sebelah kanan ini bukan cuman dari Royal Hawk guys tetapi dari mortar beberapa dari earthquake juga baru saja kita lihat Dexter membuang furnace nya ke sebelah kanan kali ini dia nggak ada bangunan fireball harus melayang untuk defense artinya dia tidak bisa menggunakan fireball nya untuk menyerang ke arah firecracker guys ini akan menjadi masalah sendiri untuk Dexter tentunya tapi ada flying machine disana Dexter mencoba setup serangan langsung dihadang oleh Minin Horde tidak dikasih nafas untuk flying machine lebih maju lagi kali ini Dexter harus pasang bangunannya ke kiri guys mau nggak mau dia harus pasang bangunannya ke kiri firecracker disana dicegat dibegal oleh Barbarian Heart Barbarian Barrel maksudnya temen-temen ya Dexter udah nggak mau pasang bangunannya dia udah nggak nggak bisa guys ya dia takut di kalau dia dia pasang bangunannya dia takut langsung di Royal Hawk mungkin guys kali ini Dexter mencoba dengan flying machine nya tapi defense setup dari seorang Anton ya sangat baik dimana Anton berhasil menggunakan earthquake nya juga untuk menghancurkan furnace di sebelah kiri kali ini Anton bahkan bisa sangat amat fleksibel bermain ke sebelah kanan dan kiri dan apa yang terjadi di sini Dexter agak sedikit sangat-sangat merasa susah ya untuk menembus ya sampai dia kayak udah bingung guys ya dengan cara apa dan bahkan dia ngasih value ke Anton lebih loh dengan menggunakan elite barbarnya ke sebelah kanan suatu gameplay yang kurang baik tadi kita lihat serangan dari Dexter agak ngeblank mungkin ya temen-temen ya kalau kita lihat karena emang struggle nya kebangetan temen-temen ketika dia nggak bisa dapet hit dia nggak bisa gerak sama sekali sejauh ini kita lihat di sini oh Dexter bener-bener dalam posisi yang kurang baik earthquake sudah digunakan oleh seorang Anton kali ini Dexter mencoba untuk counter attack di sini kita lihat Dexter fireball melayang ke arah firecracker dan juga ke arah oh oh satu elite barbar connect elite barbar lagi di sebelah kanan tapi harusnya masih bisa di defense temen-temen 7 detik tersisa Dexter tidak mau defense dia akan menjadi GG well played game yang pertama untuk seorang Anton 1-0 itu bihanas guys karena di sini aku bukan sebagai caster tapi aku sebagai penonton dan kita sedang menonton bareng aku dukung Dexter temen-temen ya kita lihat sama-sama apakah Anton bisa memberikan jarak lebih jauh dengan kemenangan keduanya atau bahkan bisa Dexter langsung menyamakan keadaan hingga mentalnya akan kembali ke 0-0 temen-temen ya atau satu sama-sama-sama ya temen-temen ya oke temen-temen dan ini dia game yang kedua akan segera dimulai intinya ini harusnya boostingan mental banget buat Anton dimana dia bisa dapat game pertama ya 1-0 Dexter dalam posisi tertinggal kali ini by the way disini overlaynya juga cakep guys ya aku suka banget dari overlay hijau-hijau ini yang di setup dengan sangat baik oh what happened temen-temen kita lihat disini kayaknya oh dia menggunakan Valkyrie lagi di game kedua ya temen-temen confirm bahwa disini si Anton pake kartu yang sama ya Valkyrie ya yang artinya buat dia harus kehilangan 1 poinnya oke temen-temen dan inilah dia seakan segera dimulai game yang ketiga ya walaupun tadi kita lihat sayang banget di game kedua Anton sempet miss ketika dia menggunakan Valkyrie artinya dia kena min 1 poin atau tambahan poin buat Dexter karena dia melanggar peraturan mode duel dimana dia masih menggunakan kartu yang sama di deck selanjutnya dan ini dia temen-temen Snowball baru saja digunakan ini aku harus gedein sih guys biar gak nabrak suaranya nah mungkin segini ya Dexter dengan menggunakan Lightning dan Hill Spirit oh cukup aneh deck dari Dexter lebih ke arah RG mungkin kayaknya Dexter main RG atau bisa juga PK sih guys PK Ram Rider juga masih bisa sedangkan dari Amatir atau Anton sendiri menggunakan Goblin Heart dan juga Bandit ya bener-bener merarik dari kedua pemain decknya Mega Knight digunakan oleh Anton apakah Dexter PK uh Sparky oh ini Sparky Sparky Petir Hunter guys uh ini ngeri banget sih posisi kayak gini dari seorang Amatir atau Anton dia ini tergantung banget guys dia punya gak nih reset buat Sparky karena kalau dia gak punya dia udah kehilangan Mega Knightnya yang bisa jadi defense terbaik buat eee Sparky nanti guys ya dan disini kalian bisa lihat sendiri Sparky masih survive oh ada Zepis untuk reset ah disini Dexter harus kesulitan Firecracker digunakan oleh Dexter tapi dia harus berhati-hati karena sangat menumpuk Dark Prince Dark Prince nya telat oh no Dexter dalam masalah yang besar elixir Dexter habis guys dia gak bisa keluar Dark Prince dan damage yang masuk udah terlalu sakit oke tapi guys sekarang Anton harusnya Dexter harusnya sudah mengetahui semua kartu dari si Anton ini guys dan mungkin satu kartu tersisa ini adalah spell temen dan ternyata Dexter ingin mencoba menyerang di sebelah kiri ya cukup aneh ya cukup unik dari seorang Dexter karena dia gak mau coba push lagi di sebelah kanan temen-temen ya kita lihat saja disini Flying Ness ini sangat-sangat berbahaya Flying Ness nya pas banget timingnya disana five ball digunakan oleh seorang Anton untuk men-defense tapi Sparky masih survive disana apakah akan ditambah Dark Prince aduh sayang banget Dark Prince nya gak bisa nge-cover Sparky dengan baik dan Sparky dari depan tapi ada Mega Knight tapi ada Mega Knight Dexter emang bener-bener kurang tenang guys aku rasa Dexter masih kurang tenang di match ini dia masih bisa menggunakan Sparky nya dari belakang dan dia kayaknya salah dari penghitungan elixir Anton guys kita lihat Hunter digunakan oleh Dexter kita lihat heal spirit juga digunakan dengan adanya five ball dari seorang Anton ini sebenernya masih bisa jauh temen-temen karena 694 itu masih jauh banget ya dari kata hancur cuman yang jadi masalah disini mungkin Dexter takut menyerang di sebelah kanan karena adanya buyucir ya yang bisa mengkutuk-kutuk dan memberikan value babi temen-temen oke disini kita lihat five ball cycle dari seorang Anton dua kali five ball lagi mungkin akan bisa hancur tapi kayaknya tiga deh itu belum hancur deh kita lihat Dexter mencoba untuk menyerang disini petirnya masih disimpan heal spirit digunakan disana snowball digunakan juga bener-bener struggle disini lagi dan lagi di game ini kita bisa lihat betapa sulitnya betapa sulitnya Sparky Dexter untuk masuk temen-temen kali ini kita lihat setup serangan dari Dexter ada flying machine juga Dexter dalam posisi yang kurang baik Sparky nya akan direlakan kah petir digunakan Sparky masih survive tapi gak ada elixir dari Dexter dan babi disana sangat berbahaya harus gerai di defense uh masih bisa di defense ini masih bisa temen-temen ini triple elixir dan ini adalah waktu-waktu yang sangat tepat untuk all in dengan combo Sparky nya dan ini mau gak mau Dexter harus nyerang kanan men semakin dia mencoba serang ke kiri semakin sulit kita lihat Sparky nya masih survive oke ini akan berbahaya apakah Dexter akan mencoba kombo all in nya tapi ada bangunan sulit banget semuanya bisa di otak atik oleh seorang Anton 30 detik tersisa masih ada meganet dari Anton Anton milik elixir yang sangat amat banyak 280 HP tersisa Dexter benar-benar dalam masalah yang sangat besar temen-temen gila gila Sparky di depan kali ini Sparky nya di reset lagi dan lagi untuk kedua kalinya wah greget banget loh GG aku speedless gila Anton kembali mimpin 2-1 artinya ini match point buat Anton satu game lagi untuk Anton bisa mengalahkan Dexter di best of 5 semi-final Fornas Sumatera Selatan oke guys dan disini ternyata match nya itu udah kelar di semi-final nya jadi Dexter itu kalah 1-2 dari Anton ya jadi GG lah ya buat Anton kamu udah bisa melaju ke obak final yang akan dimainkan besok mungkin ya dan disini sebenernya peraturannya kalau gak salah kemain itu tertulisnya best of 5 mulai semi-final tuh udah best of 5 tapi gak tau kenapa tiba-tiba jadi best of 3 jadi mungkin kalau aku salah sebut tadi mohon dimaklumi guys ya karena aku tuh juga ngomong berdasarkan peraturan tapi gak tau kalau udah dirubah juga guys ya jadi sampai disini dulu untuk video kali ini dan kita akan lanjut di video selanjutnya temen ya mungkin di video selanjutnya kita akan nonton video yang atau match yang semi-final satunya yaitu adalah restu ya lawan siapa aku lupa guys pokoknya kita ketemu lagi di next video jadi sampai disini dulu dan thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir see you di next video bye-bye